kaget 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 aku lupa Hai Finet Lovers ketemu lagi sama aku Aulia di Youtube kesayangan pemenang Indonesia Finet Archery yang pastinya selalu memiliki informasi menarik seputar penahan nah sebelum kita masuk ke materinya jangan lupa kalian subscribe dulu yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery nah siapa diantara kalian nih yang bukan sempat berpikir lagi ya ya sering berpikir kalau kalian tanding itu selalu kalah padahal kalian itu udah sering latihan latihan setiap hari kek atau ya rutin berlatih soal teknik segala macem tapi kenapa kalian setiap tanding itu selalu kalah kenapa ayo nah di video kali ini aku bakal kasih sedikit masukan nih buat kalian yang bertanya-tanya kenapa setiap kalian ikut perlombaan atau pertandingan panahan kalian selalu kalah ditonton sampai akhir ya nah ternyata gak cuma teknik aja loh yang perlu kalian asah terus ternyata alat yang kalian pakai juga berpengaruh kok bisa sih berpengaruh kayak gitu ya iyalah coba deh kalau kalian tanding nih atau lomba di lapang kan banyak tuh kalian ngeliat orang-orang dengan segala macem alat dan peralatan panahannya dan kalian tuh suka ngerasa kalau di lapang suka liat kan liat yang dipakai sama orang wih keren wih keren wih kok bagus sih alatnya nah itu dia yang bikin kalian mentalnya breakdance eh breakdance breakdown mental breakdown nah itu yang bakal bikin kalian mindset itu aduh aku takut kalah nih aduh aku pasti kalah nih nah kali ini aku bakalan kasih tau apa sih kira-kira yang bisa kalian upgrade atau bisa kalian ganti ya peralatan atau perlengkapan busurnya nih yang pertama ya ada busur busur kalian hati-hati loh ya entah itu busurnya udah lama gak update atau ya busurnya udah lama banget lah udah kudet banget itu pokoknya kalian harus ganti harus update harus upgrade kenapa? karena teknologi zaman sekarang makin kesini makin kesini tuh lebih bagus lagi yang pastinya hasilnya dari busur itu lebih baik lagi makanya sekarang tuh kan udah trend tuh yang namanya lim itu materialnya ada yang wood carbon lah ada yang wood foam core lah terus handle juga kan gak cuman aluminium aja sekarang kan ada yang karbon ada yang ah pokoknya banyak banget deh material-material yang pabrikan luar sana pakai nah ini tentunya kalian harus bisa update gitu mengikuti zaman gitu kan karena itu juga bisa bikin apa ya ke diri kita tuh kayak ngeup diri kita buat wah ini aku udah keren nih, ini aku pasti menang nih jadi bikin kita pede gitu nah tentunya di finalisnya banyak banget nih busur-busur recover tentunya dan kompon juga yang promo tentunya dan kalian bisa langsung cek e-commerce dan website kita buat cek apa aja sih yang promo entah itu ada recover, ada kompon, ada tradisional bahkan standar gue juga ada, pokoknya semuanya ada promo terus yang kedua ada arrow nah arrow yang kalian beli, arrow apa tuh? arrow abal-abal karbon, karbon beneran atau karbon apa kan? kalau brand-brand yang gak jelas itu kadang materialnya tuh gak tentu beneran karbon gitu jadi hati-hati buat kalian apalagi pemula yang mau beli busur atau arrow-nya kalian harus bener-bener ngeliat itu brand atau materialnya tuh bener-bener karbon atau bukan gitu kan? nah kalau di Vinatacery kalian bisa konsultasi sama di Mimita dan pastinya barang-barang yang di Vinatacery itu original dan apa ya? dan pastinya itu tuh bener-bener kalau yang material karbon ya bener-bener material karbon dan material karbonnya juga premium nah ada beberapa rekomendasi arrow karbon yang dibawahin 5 juta yang tentunya aku pernah review di video sebelumnya linknya ada di sini kalian langsung klik aja nah kalian bisa pilih arrow-arrow yang cocok buat kalian tentunya cocok di kantong kalian gitu kan? itu kalian bisa pilih atau kalian gak yakin nih kalian bisa langsung chat admin kita juga via WhatsApp atau langsung dateng ke toko kita yang ketiga nah yang ketiga ini banyak banget dispelekan sama pemanah yaitu finger tape nah kalian tau kan finger tape itu banyak macamnya ya material kulitnya itu ada yang sintetis, ada yang kulit kuda, ada yang kulit sapi bahkan yang produk lokal juga banyak mereka yang buat nah tapi gak banyak juga eh gak banyak juga gak sedikit juga itu orang-orang yang kayak bikin finger tape sendiri yang ya ala kadarnya gitu nah itu pun menjadi faktor dimana kalian juga gak pede atau enggak ya memang itu finger tape-nya gak memadai gitu nah kita tuh merekomendasikan finger tape yang emang brandnya dari brand besar juga dan kualitinya udah pasti bagus banget alias bintang 5 yaitu kita punya ada Saker 1, ada Viawis, dan ada juga Axol nah ini 3 produk ini yang memang kita rekomendasikan untuk kalian selain fungsi, material, dan segala macamnya itu yang terbaik itu juga bisa menambah kepedean kalian saat menembak ya iyalah, Viawis, T-Fix, Axol itu udah brand-brand besar cuy ya kalau di lapang kalian dengan penampilan kalian dengan barang-barang yang bagus yang kualitasnya bagus, yang brandnya bagus ya itu meningkatkan kepedean kita dan mental kita pun ya jadi mental juara lah tentunya dan pastinya hasilnya pun ya sebisa mungkin kita harus mengusahakan hasilnya juga bagus jangan lupa kalian cari barang-barang yang original yang kualitasnya bagus, yang udah pasti terpercaya itu langsung aja belanja di Finet Archery buat kalian yang mau langsung datang ke tokonya kalian bisa datang ke toko yang Finet Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo atau kalian lagi di luar pulau nggak bisa datang ke toko nih kalian bisa order via online via WhatsApp bisa, via e-commerce juga bisa, via website juga bisa pokoknya dipermudah kalian bisa belanja di Finet dan kalian juga bisa konsultasi sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian juga langsung aja datang ke toko kita ya oke sampai disini aja materi kali ini kalau kalian suka sama materinya kalian bisa like, komen bila perlu share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian juga ikut nonton dan jangan lupa nonton video lainnya ada disini